Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Masih banyak yang berduli sama PSSI pertama. Yang kedua, kalau Bu Najwa ini mau PSSI bagus, mau membongkar gedok yang boblok-bobblok, dibuka saja siapa perangkat pertandingan tersebut, besok sudah jadi action yang luar biasa di PSSI. Tapi kalau dirindungi orang berbuat salah, sekarang berada di balik panggungnya Bu Najwa. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ada namanya orang ini? Apakah betul dia anggota wasit kita? Apakah orang jadi-jadian? Apakah inisialnya sama KTP-nya dengan wasit kita? Banyak untuk memfitnah, banyak. Tapi kalau oke, kita sepakat mau membangun sepak bola kita. Ayo, kita buka namanya. Tidak usah di forum ini. Hubungi saja telepon saya namanya. Besok sudah action besar-besaran sudah. Apa action yang bisa dilakukan PSSI, Pak Ahmad Riat? Karena kan kisah kasus-kasus sebelum ini juga sudah terlihat begitu. Kalau kita lihat kemarin yang kemudian dihukum ya pemain begitu. Tapi tidak lebih jauh dari pemain. Pembuktian selama ini yang sudah dilakukan PSSI tidak membuat orang yakin pada kinerja PSSI untuk mengawasi mafia kok? PSSI yang mana? PSSI sekarang berbeda. Silahkan, ajukan sekarang namanya. Saya ternyata di buktinya nanti. Saya jamin, kalau ada nama yang dibongkar, besok sudah jadi action. Kita terima kasih. Mara PSSI akan memberi penghargaan kepada programnya Ibu Najwa. Kalau sampai membongkar ini. Kita terima kasih, sangat terima kasih. Mata Najwa sudah mengangkat, Pak Ahmad Riat, Mata Najwa sudah mengangkat PSSI bahkan sejak ketuanya masih Nurdin Halid waktu itu. Sampai sekarang, statgas mafia bola yang dibentuk oleh Kapori Tito Karnavian itu juga terbentuk di Mata Najwa PSSI bisa apa jelid dua. Tapi kemudian sekarang kita lihat kasus yang sama kemudian muncul dan muncul. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh komite wasit PLSI? Karena kan federasi yang punya wawanan, federasi yang punya tangan, federasi yang punya kebijakan. Dan seharusnya federasi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi apa, Pak? PSSI bisa apa? Iya, kalau secara teknis, itu urusan saya komite wasit. Tapi kalau non-teknis, ada komisi disiplin, ada komisi etik yang bisa menghukum, yang bersangkutan. Kalau memang ada bukti-bukti tertentu yang harus dibawa karena bidana, penyumat, dan sebagainya, silakan. Tapi bongkar dulu. Jangan sekarang orang yang merusak PSSI berada di balik ketayaknya di Mata Najwa. Bongkar, buka. Pertanyaan saya simpel, Pak Ahmad Riat. Apakah misalnya ada beberapa kasus di mana keputusan wasit itu kontroversial? Ada banyak sekali misalnya masukan yang kami terima di Mata Najwa lewat media sosial, kasus-kasus yang hakim-hakimnya, hakim-hakim pertandingannya begitu ya, wasit-wasitnya. Itu memang menimbulkan tanda tanya. Apakah misalnya itu sudah diusut lebih lanjut? Hal-hal yang menimbulkan kecurigaan itu? Sudah kita investigasi, sudah kita beri hukuman. Sesuai, karena teknis. Misalkan pada saat final T, ada pemain lawan yang masuk wasit tidak mengulang final T-nya, kita hukum. Ada PSIS Semarang dengan Barito Putra yang di luar kotak final T, di dalam tapi terserik luar sudah kita hukum. Ada sembilan. Dari seratus lima puluh pertandingan, ada sembilan temuan kita yang sudah kita hukum. Baik. Ayo, tolong dibantu. Kita tolong dibantu ini kalau mau membangun sepak bola kita, tolong dibantu kita. Mas, saya ingin ke Mas Akmal, tolong dibantu katanya. Jadi selama ini dirasa, apakah memang selama ini tidak cukup bantuan orang luar begitu ke PSSI, saat gas mafia bola bahkan sudah dibentuk waktu itu? Kita siap membantu, masyarakat siap membantu. Bahkan masyarakat siap berada di garda terdepan untuk pengurus PSSI saat ini, kalau mau membongkar gurita mafia bola itu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya, supporter bola kita, gitu kan, mereka juga kan punya mata, punya hati, kemudian juga melihat situasi di lapangan yang menjadi problem, dan mereka akan membantu itu semua. Sebagai contoh, waktu ada satgas mafia bola, gitu kan, ada call center yang dibuka oleh satgas mafia balok 0813 sekian-sekian waktu itu. Seribu laporan itu masuk ke satgas mafia bola, gitu. Nah, artinya kalau kemudian PSSI tadi kata Pak Aryat, ayo kita bareng-bareng, PSSI-nya membuka diri untuk itu semua, gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita tunggu dari PSSI membuka diri, sehingga kemudian orang melapor tidak ketakutan. Selama ini yang terjadi adalah ketika saya melapor, saya akan menjadi orang pertama yang dihukum. Itu yang terjadi, sehingga kemudian ada ketakutan-ketakutan masyarakat itu. Wasit misalnya. Ada juga beberapa wasit yang melapor ke Safe Hour Soccer, ada dia harus bayar sekian untuk bisa mimpin pertandingan, dia juga ada kutipan. Bayarnya ke siapa itu? Ada maklarnya, gitu kan. Maklar wasit? Maklar wasit untuk kemudian bisa ditugaskan. Nah, ini kemudian kalau nanti Pak Aryat mau buka, Safe Hour Soccer siap untuk membantu itu. Karena kita, tujuan kita bersama-sama saat ini adalah bagaimana sepak bola kita setelah 20 tahun terakhir mengguritap mafia bola, bisa kita berantas dan kita perangi sama-sama. Karena yang kita tunggu saat ini adalah prestasi, gitu kan. Ada Rafi, ada Atta, ada Kaisang, anak muda yang maju, jangan sampai kemudian mereka akhirnya, apa namanya, kecewa dengan situasi yang saat ini. Padahal mereka adalah sumber utama masa depan sepak bola kita. Oke, bicara wasit, saya ingin lempar ke Mister Yee, yang malam ini memang spesifik datang ke Mata Najwa dan meminta identitasnya disembunyikan, dan kami menghargai permohonannya identitasnya disembunyikan, tapi bukan berarti Pak Ahmad Riyad, kami tidak melakukan tugas jurnalistik kami untuk mengecek apakah memang betul narasumber yang kami hadirkan, ya sesuai dengan apa yang ia sebutkan, kapasitasnya, perangkat pertandingan Liga 1. Saya jamin itu Pak. Tapi bahwa kalau kemudian ada narasumber yang meminta identitasnya disembunyikan, itu adalah hak narasumber. Kenapa Anda minta disembunyikan, Mister Yee? Apakah tadi itu kita dengarkan Ketua Komite Wasit bilang, akan membuka diri kalau mau melapor, akan melindungi. Anda percaya tidak, Mister Yee? Masih terhubung di Mata Najwa? Cek Mister Yee, ada masih terhubung di Mata Najwa? Baik, kita masih akan berusaha untuk menghubungi. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Bambang Suryo. Ini juga sesuatu yang sudah terjadi sejak lama, kan? Kalau kita bicara wasit. Lama, Pak. Lama? Ya memang ada. Apa yang dikatakan sama Akmal, memang benar. Ada maklarnya, ada penugasan, siapa yang setor banyak, itu yang... Dan dari luar federasi pun, ada yang memanage untuk jadi wasit, untuk pertandingan ini. Dan satu-satunya, semua tim A ini. Tim A ini main. Wasitnya itu-itu saja. Ada mesti. Pasti. Siapa nih, jadi yang maklarnya ini siapa? Mereka ada di mana? Karena yang biasanya menentukan wasit ini untuk pertandingan ini? Maklarnya ada di luar. Di luar federasi. Tapi sekarang, beliaunya ini sudah mundur dari sepak bola. Tapi bagaimana bisa memastikan bahwa ya, itu wasit itu yang kalau dia sudah bayar, dia akan memimpin pertandingan, harus ada akses ke dalam dong? Ya pasti. Ada, Mbak. Mas Akmal pun tahu, siapa beliau-beliunya pasti tahu. Maksud saya akses ke dalamnya itu sampai sejauh apa? Di dalam federasinya? Dalam federasinya. Dalam federasinya. Saya ingin, Mister Ria sudah tersambung lagi. Mister Ria, tadi Pak Ketua Komite Wasit menyebutkan, Pak Ahmad Riat, kalau mau terbuka akan dilindungi. Anda berani terbuka? Kalau untuk terbuka, kita masih belum berani, Mbak, karena menyangkut keselamatan juga. Bagaimana? Belum berani karena? Menyangkut keselamatan juga, Mbak, karena juga ini perkataan. Menyangkut keselamatan. Jadi Anda khawatir keselamatan Anda spesifiknya apa? Anda takut setelah Anda membuka, Anda menjadi incaran pihak-pihak tertentu atau bagaimana? Ya betul, Pak. Artinya kita nanti bisa dibilang pengkhianat sama tim bos kita atau tim yang sudah bergajar sama kita. Jadi jaminan keselamatan dari federasi itu tidak akan membuat Anda mau terbuka? Belum berani. Baik. Bagaimana, Pak Ahmad? Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan supaya lebih banyak lagi orang yang mau bicara terbuka Tidak, kita bisa. Itu Bu Najwa sekarang ada penjahat dalam sepak bola kita berlindung di belakangnya Bu Najwa untuk membuat berita seperti ini. Tapi kita sulit melacaknya. Tolong dibantu. Kita akan melacak. Kasih nama-namanya. Rasanya salah tuh kalau berlindung di Mata Najwa biasanya berlindungnya dibalik pihak yang punya wawenang tuh dibalik federasi. Ya ini, duktinya ini sekarang. Bahwa kemudian ada narasumber yang berani terbuka bicara di Mata Najwa dan bukan bicara ke federasi. Tolong. Orang yang mengaku-ngatur, mengaku sektor tahu, pengaturan semua, maku pemain disembunyikan sekarang ini. Bukan disembunyikan, Pak. Menyembunyikan diri karena takut federasi tidak bisa melindungi. Sesederhana itu, kok. Ya terus kita bisa apa kalau orangnya bersembunyi? Sama dengan gak ada apa-apa. Itu pertanyaan Mata Najwa. PSSI bisa apa ya, Pak? Bisa menindak kalau ada orangnya. Bongkar, ayo kita bongkar. Ketemu saya aja lah. Cukup sudah. Baik. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih.